Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati Air matamu berlinang emas intan mutan Air matamu berlaku Sawah lautan, simpanan kekayaan Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Saya Indang Sustrasuti, Kepala Tabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Hari ini tanggal 13 Juli tahun 2020 adalah hari istimewa buat kita semua Hari ini istimewa karena hari ini adalah hari pertama sekolah pada tahun ajaran baru 2020-2021 Hari pertama sekolah ini nanti akan diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah Yang akan dilaksanakan secara serentak dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik Anak-anakku peserta didik baru SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Wilayah 7 Ada perbedaan pola pembajaran tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini dunia Dan termasuk di dalamnya Indonesia Sedang ada wabah pandemi COVID-19 Dan kita semuanya tahu bahwa untuk menghindari adanya wabah tersebut Kita harus melakukan jaga jarak dan menghindarkan dari kerumunan Untuk itulah maka kegiatan MPLS ini akan dilakukan secara virtual Yang akan diikuti oleh anak-anakku dari rumah Kita doakan semoga wabah ini akan cepat berlalu Dan kita semua akan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan juga kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Serta rekomendasi dari Bukus Tugas Penanganan COVID-19 Yang menyebutkan bahwa sekolah atau daerah Yang berada di zona orange, kuning, dan merah Tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka Jadi anak-anakku sekalian seperti kita ketahui Kota Bandung dan Cimahi masuk di jalur Bukan hijau, sehingga kegiatan dilakukan secara daring Atau biasa kita sebut dengan belajar dari rumah Sama kegiatan MPLS ini akan dilakukan secara daring Dan kami mohon para orang tua Untuk dapat memantau dan membimbing putra-putrinya Dalam mengikuti kegiatan tersebut Anak-anakku, kegiatan MPLS ini akan dilaksanakan Selama 3-5 hari Dimana pada saat nanti anak-anakku mengikuti kegiatan MPLS ini Akan banyak pengenalan-pengenalan yang akan diberikan kepada anak-anakku Melalui video yang akan disampaikan oleh para guru kita Salah satunya yang akan disampaikan adalah Bagaimana kita melakukan kesadaran pembiasaan Adaptasi kebiasaan baru Dan juga belajar dari rumah Bagaimana budaya hidup bersih dan sehat Dan juga penguatan pendidikan karakter Melalui jabar masak Dan yang utama anak-anakku akan diperlihatkan kepada anak-anakku semua Mengenal lebih dekat sekolah kita Sekolah yang disintai oleh anak-anakku Mulai dari visi, misi, sehingga sarana-prasarana Dan juga semua kegiatan ekskulnya Sebagai wawasan, lihat amandala tempat kalian belajar selama 3 tahun depan Dengan MPLS diharapkan menjadikan kalian anak-anak yang tangguh, anak-anak yang tidak cengeng, anak-anak yang dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya di tengah pandemi COVID-19 ini Terakhir untuk guru dan tenaga kependidikan yang saya banggakan Anak-anak yang hadir di sini, yang ada di hadapan kita ini adalah amanah dari orang tuanya Mereka percaya kepada bapak dan ibu untuk mendidik, untuk mencerdaskan dan juga mencerahkan kepada mereka Untuk itu, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas pendidikan kita Marilah kita tumbuh kembangkan anak didik kita Marilah kita berikan keteladanan dalam berbudi pekerti Kita tumbuhkan karakter kepemimpinan kepada mereka Dan kita kembangkan budaya sekolah yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi efektif Belajar bersama dan bekerja sama, berkolaborasi di antara mereka semuanya Ijinkanlah anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang dapat mengembangkan potensinya Menjadi yang terbaik untuk dirinya dan kelak mereka bisa bersama-sama menjadi generasi penerus yang tangguh Membuat Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera dan berkeadilan sosial untuk seluruh rakyatnya Demikian yang dapat saya sampaikan Selamat mengikuti kegiatan MPLS hingga tuntas Jadilah generasi yang tangguh, kreatif dan inovatif Semangat dan selalu menjaga kesehatan Demikian saya sampaikan Terima kasih Dari Taufik Bagidayak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh